Mantan penyanyi cilik Eno Lerian lama menghilang dari panggung hiburan yang membesarkan namanya. Tapi belum lama ini mantan penyanyi cilik Eno Lerian menjadi sorotan publik atas curahan hatinya di media sosial terkait pinjaman online atau pinjol. Eno mengaku harus melunasi cicilan puluhan juta rupiah terkait pinjol tersebut, padahal ia sama sekali tidak pernah meminjam uang kepada perusahaan pinjaman online. Eno pun dengan berat hati memaparkan dirinya harus melunasi semua tunggakan atas pinjol tersebut. Namun Eno Lerian tak mau menanggapi lagi soal pinjol yang membuat dirinya mencurahkan hati di media sosial yang menjadi sorotan publik. Hal itu diungkapkan Eno saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur pada Kamis 1 September kemarin. Eno hanya membenarkan soal pinjol tersebut, tapi yang meminjam uang bukan dirinya sehingga ia tak mau berkomentar. Eno Lerian pun tak mau menjawab lagi ketika ditanyakan soal sejak kapan keluarganya terjerat pinjol hingga menyeret namanya. Eno Lerian memilih bungkam karena takut salah bicara dan berdampak besar dalam kehidupannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!